Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita sekarang ada di... Cuma makan apa namanya? Riverside. Di Palembang. Di sini ada Fani dan Mahlan. Jadi, kita mau bicara-bicara sedikit lah sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Supaya cepat gitu ya. Kalau makanan datang, supaya bisa berhenti. Baik, ini sekarang kita bisa lihat latar belakangnya adalah jembatan Ampera. Ya kan? Oke, sekarang ini akan saya geser ke sini. Supaya Anda bisa bicara. Oke, Fani, Mahlan. Anda bisa sedikit cerita. Fani, ini angkatan berapa? 2016. Geologi Unsri 2016 ya. Kalau Mahlan? Sama. Anda dua-duanya dari Palembang. Dari Palembang. Asli Palembang. Hari ini Anda mengikuti kegiatan namanya kuliah tamu di Unsri ya. Di Fakultas Teknik Unsri yang sepertinya sudah dilakukan beberapa kali. Ini menurut saya inisiatif yang bagus dari dosen Fakultas Teknik Unsri, utamanya dari Teknik Geologi. Menurut Anda bagaimana ini kesan Anda beberapa kali ini, acara dosen tamu ini? Nah, untuk sebenarnya kalau dari pemaparan tadi itu pembukaan wawasan, Pak. Lebih ke pembukaan wawasan, jadi tidak hanya berfokus ke apa, berfokus ke tema. Tema tadi hidrogeologi, jadi kita bahas hidrogeologi, tapi tadi itu lebih banyak cerita. Jadi wawasan ketika meniputi kuliah tadi terbuka gitu, Pak. Dengan seiring, dengan pemaparan dan cerita-cerita. Menurut Mahlan bagaimana? Mahlan sendiri, Pak. Dari beberapa ada kuliah tamu belakang ini, bahkan dari Mahlan dimasuk di Teknik Geologi sendiri, itu menurut Mahlan sangat berguna ya, Pak. Sangat terpenting itu dari dosen sendiri juga menyadari kalau ilmu yang diberikan masih kurang. Kenapa kuliah tamu ini berguna untuk menambah wawasan kami. Terus dosen juga selalu menanyakan ke kami, apa nih yang kurang di kuliah, di bagian apa nih, apa, di migas, di bagian barang. Jadi dosen selalu mendengarkan cerhatan dari para mahasiswa. Dosen yang dimaksan ini dosen geologi unsri ya? Nah, Anda sudah berapa kali ikut kuliah tamu ini? Banyak kali? Banyak. Banyak sih, Pak. Selain dari ITB, dari mana lagi? Ini ada dari perusahaan, kayak Pertamina. Dari industri ya? Iya, dari industri. Oke, bagus. Jadi kuliah tamu di FT Unsri, khususnya geologi ini bukan hanya dari perguruan tinggi, tapi juga dari industri. Nah, apakah tipe penyampaian dosen-dosen tamu yang telah Anda hadiri sampai hari ini itu setipe? Seperti kewawasan atau ada yang memang serius seolah-olah ini kuliah, kuliah semesteran? Pernah-tipenya yang umum bagaimana ini? Mungkin kalau kemarin ada yang dia penentanan ke dunia kerja. Kalau yang dari industri, dia wawasan tentang dunia kerja, kebaikan dengan ilmu kegeologian. Mungkin ada lagi seperti kuliah tamu geologi struktur, dia lebih ke pemahaman konsep-konsep dasar. Karena banyak yang konsep dasarnya belum kuat. Iya, belum kuat. Oke, berarti mungkin salah satunya adalah geologi struktur itu materinya lebih serius. Iya. Jadi seperti kuliah semesteran. Kalau yang dari industri, lebih ringan untuk menambah wawasan kerja. Bisa peluang kerja seperti yang? Kalau yang sesi hidrogeologi sendiri hari ini bagaimana? Sangat membuka wawasan sekali. Jadi untuk jujur, untuk pahlawan sendiri, selama menghubungkan kuliah tamu. Mungkin dari Bapak Erwin Yudhuda yang sangat membuka wawasan saya. Jadi tidak hanya terfokus pada suatu teman, tapi... Bapak disitu membuka wawasan kami untuk berpikir di luar alam. Nah, dari sisi geologi sendiri, Anda melihat geologi itu kurangnya apa? Bukan geologi unsri ya, tapi secara umum pada saat Anda ketemu orang, ketemu mahasiswa lain, geologi itu kurang apa? Ini lebih ke sosial, ilmu sosial. Jadi ketika memang dari organisasi kemahasiswaan itu kan ada, dan juga kerjasama-sama program itu. Jadi biasanya ada pengabdian masyarakat. Nah, itu mungkin ilmu-ilmu sosial, kayak kita menghubungi kepala desa, itu sangat berguna, ilmu sosial. Jadi yang kurang, jadi geologi itu bisa dibilang terlalu eksakt. Ya, terlalu eksakta. Iya kan? Iya kan? Jadi padahal sebenarnya setelah Anda mengikuti, mungkin karena ada kuliah lapangan ya, itu semester 4 ya, kemarin Anda baru ikut. Di situlah Anda ketemu orang. Kemudian bahwa geologi itu ternyata di lapangan juga perlu nanya orang. Tidak semua misalnya singkapan itu bisa ditemukan sendiri, mungkin begitu ya? Iya benar. Iya kan? Nah itu kurang lebih betul lah, karena khususnya untuk urusan air ini, air itu ya pasti yang memakai adalah orang ya, manusia, masyarakat. Jadi kalau Anda ingin memetakkan posisi titik sumber air, dalam hal ini air tanah, pasti akan bertanya ke masyarakat. Nah ilmu bertanya, ilmu bisa masuk ke dalam masyarakat, ilmu menggali informasi dari masyarakat, ini memang jarang diberikan. Tidak hanya di geologi menurut saya, tapi juga selain geologi. Jadi yang ilmu teknik itu kebanyakan memang pendekatan, istilah sekarang itu pendekatan humanioranya mungkin kurang. Itu yang Anda maksud. Menurut Anda apakah perlu satu kuliah atau hanya semacam kursus singkat mengenai sosiologi atau humanioran? Kebetulan kalau di Uni Seri, itu semester 1, ada masa kuliah sosiologi komunikasi. Jadi yang ajar itu dari dosen fisik, Pak Komunikasi Ilmu Sosial Pili. Wah bagus itu. Kuliah wajib? Kuliah wajib. Kuliah wajib di semester 1, 3 SKS. Oh, 3 SKS ya? Bagus itu. Itu menurut saya, ya itu nilai lebih sebenarnya. Jadi menurut saya Anda sudah punya bekal itu dibanding anak-anak geologi di fakulta perguruan tinggi lain, termasuk di ITB, tidak ada itu. Sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi. Oke. Jadi menurut saya itu juga perlu itu dikembangkan. Salah satunya di ITB setidaknya untuk mungkin mata kuliah pilihan. Walaupun tidak wajib. Jadi, oke. Jadi memang dari apa yang saya sampaikan tadi pagi, terus Anda juga hari ini, malam ini menyatakan hal yang sama. Jadi intinya geologi itu terkesan seolah-olah sangat jauh dari masyarakat. Padahal sebenarnya dekat. Jadi sebenarnya dekat. Jadi itu menurut saya poin-poin penting. Yang bisa kita dapatkan hari ini gitu. Jadi bahwa geologi itu adalah ilmu yang dekat dengan masyarakat ternyata. Terlepas dari bidang ilmunya apapun ya. Mau geologi migas, geologi air, geologi struktur. Jadi intinya semua itu ternyata dekat dengan masyarakat. Baik. Dari restoran Riverside di Palembang tanggal 13 November malam ini. Kita sudahi dulu. Terima kasih buat Fani dan Mahlan sudah memberikan beberapa pesan penting. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.